Kalau kata-kata dia enggak penting Pak, bahaya sekali, koran tutup semua Pak Dan semua kitab suci isinya kata-kata Halo Pak Anies, jujur saya tidak terima perkataan sampean Pak Anies ya Ingat Wama yu'adim sa'air Allah fa'innaha min taqwal bulub Barang siapa yang mengagumkan sair-sairnya Allah Maka orang tersebut dialah orang yang bertakwa Jadi kitab suci itu jangan disamakan sama koran Pak Anies ya Dan kalau saya nilai, ini adalah penisahan agama lebih dari 6 agama yang ada di Indonesia Mungkin ada semua agama yang mempunyai kitab suci Sedangkan mereka yang beragama mempunyai kitab suci adalah firman dari Allah Firman dari Tuhan juga, yang diyakini sebagai kebenarannya Kok dibandingkan sama koran? Beda Bapak, kalau kata-kata yang ada di kitab suci itu kalam Allah Pak, firman Allah Eh, bagaimana ini kawan? Kalau yang dikatakan Pak Anies itu benar Seakan-akan menyamakan koran dengan kitab suci Kalau memang beliau mengatakan itu Baik, saya kira ini tidak pantas bos Ya, sudah banyak orang yang mengatakan bahwa Kitab suci itu adalah firman Allah Bukan hanya sekedar kata-kata Jadi kalau memang Pak Anies benar Mengatakan yang seperti yang cuplikan tadi Bahwa ini sudah sangat keliru dan sangat fatal Ngapain masuk ke ranah-ranah itu? Ini sensitif nih negara kita ini Apalagi beliau seorang muslim Calum presiden Ya, urusinlah Mas kibana ekonomi Bagaimana keamanan Jangan masuk ke ranah-ranah yang sensitif Akhirnya ini jadi ramai lagi bos Akhirnya banyak pro kontra Ini baru capres Bagaimana kalau jadi presiden? Tidak boleh selalu ngomong seperti itu Nah, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan